selamat menikmati mobil sudah 2 tahunan dan nanti mau saya cek ya kondinya seperti apa namun yang pertama disini saya mau memperlihatkan yang ini dulu teman ini barusan saya pasang ini baterai lepo 4 33.000 mAh dan beban yang saya kasih itu cuma 2 beban lampu saja teman teman 5 watt x 2 ya jadi 10 watt karena mengingat dari panel yang mencarger baterai lepo 4 ini hanya 50 watt peak ya teman teman jadi ya seimbang lah kalau ini 33 ampere kalau panelnya 3 ampere ya kurang sedikit gak apa-apa ya teman teman karena bebannya ringan gitu teman teman sementara untuk SCC yang saya pergunakan ini SCC jadul teman teman SCC paling lama ya nah seperti ini masih mencarger dan saya juga mempergunakan LVD teman teman karena dari pengalaman saya kemarin saat saya pergunakan saat saya uji coba kemampuan dari baterai lepo 4 saya ini tidak saya kasih LVD sampai dengan BMS nya itu cut off sendiri ternyata setelah saya cek voltasenya ampuradul teman teman ya ampuradul ada yang 3,1 volt ada yang 2,5 volt gitu jadi waduh repot sekali teman teman ya saya harus membongkarnya kemudian harus membalancing ulang teman teman nah dari pengalaman itu makanya disini saya pasang LVD saja jadi LVD ini saya set di 12,2 volt ya 12,2 volt dia cut off gitu teman teman biar baterainya gak terlalu berat bekerja sehingga biar awet ya teman teman ya ini teman teman ya nah ini masih mencarger coba sekarang kita tes teman teman saya mau tau volt nya berapa ini ini sudah saya nyalakan karena dari panel surya yang 50 watt untuk mencarger lepo 4 saya ini saya pergunakan juga untuk mencarger lithium teman teman tapi disana di luar ya di halaman ya itu saya kasih beban 2 saja 2 lampu saja teman teman gitu sehingga 1 panel 50 watt peak untuk mencarger 2 beban lepo 4 dan lithium namun beda SCC ya teman teman ya gak tau ini kuat apa tidak karena baru pagi ini saya tes baru pagi ini saya rangkit ya saya rakit teman teman saya mau tau apakah mampu apa tidak ya teman teman ya kalau gak mampu nanti akan saya tambah lagi panel surya nya tapi kalau mampu ya biarkan saja biar edit dan untuk panel surya yang saya pergunakan disana mono eh polikristalin teman teman jadi panel yang saya pergunakan adalah tipe polikristalin teman teman oke kita cek dulu polnya berapa ini pagi hari pukul berapa teman teman saya lihat dulu pukul 8 teman teman pukul 8 kita mendapatkan pol berapa disini 14 14 14,2 teman teman ya 14,2 berarti yang di luar sudah full ya yang di luar cuman 4000 mAh saja teman teman saya menggunakan baterai bekas juga litium dan saya kasih beban 2 lampu yang sudah lama saya pasang sudah ada videonya dan itu hanya bisa nyala sampai dengan pukul 3 pagi sampai jam 6 ya teman teman kalau jam 3 pagi itu sudah mati karena memang bebannya terlalu berat saya kira gitu nah ini seputar lepo 4 yang saya miliki kemudian yang di bawah teman teman nah ini ini sudah 2 setengah tahunan kurang lebih teman teman dan saya biarin bener nih saya gak gak bohong dan saya gak ngibulin ya bukan hwaks sudah 2 tahun setengahan ini teman teman bahkan ini kotorannya gak pernah saya bersihkan yang ini sudah berdebu semua itu teman teman tuh dan airnya juga itu ada yang keluar dari pembuangan ya teman teman ya sudah lama gak saya tengok gak sempat sih teman teman namun kalau untuk airnya sih masih oke ya airnya itu masih standar semua belum ada yang kurang yang disini cukup waduh kotor banget teman teman ini sudah 2 tahun setengah nih lumayan agi bekas sudah 2 setengah tahun bertahan voltasenya masih 13,3 teman teman dan pagi hari saat beban mati itu voltasenya 12 kadang 12,1 kalau musim hujan yang pendapatannya kurang voltase yang didapat pagi hari itu tinggal 12 tapi kalau kemarau kadang 12,1 kadang 12,2 sementara beban yang saya pergunakan itu 50 watt gitu teman teman ya 50 12 volt teman teman jadi disini saya pengen mereview aki bekas otomotif yang saya pergunakan untuk PLTS selama ini saya rasakan tidak ada hambatan teman teman semuanya berjalan dengan baik ya gitu mungkin ini kalau saya nilai sih ya apa ya cukup bagus juga teman teman karena sering saya dengar kalau akirekondisi itu hanya bisa bertahan maksimal 6 bulan saja tapi ternyata saya bisa lebih dari itu sementara saat rekondisi saya tidak kasih apa-apa teman teman tidak kasih katanya kasih bodrek dan sebagainya itu saya tidak lakukan itu cuman saya melakukannya itu mengurasnya bukan dengan air biasa tapi air murni dari aki saya keringkan kemudian saya kasih sur itu saja teman teman ini perlu dibersihkan agar kelihatan ya tidak tidak jelak jelak teman teman agar kelihatan sehat teman teman sementara kalau saya perhatikan dari untuk konektor ini masih oke belum ada yang karatan ini adalah merupakan hasil dari salah satu trik yang saya pergunakan yang saya lakukan ternyata berhasil sekali teman teman itu masih murni masih murni masih menggilap sekali seperti baru karena kalau menurut saya ini berpengaruh juga ya kalau misalkan sampai karatan kemudian dapat mengurangi atau dapat menghambat energi yang memasuk dan juga yang mau keluar teman teman dan bagi teman teman kalau aki mobilnya dilihat kepala aki nya kok berkarat silahkan dilakukan trik seperti apa yang saya lakukan videonya sudah ada silahkan dicari saja dan ini saya tunjukkan hasilnya memang oke teman teman hanya bermodalkan oleh bekas saja oleh bekas mesin teman teman gitu mungkin kalau sudah sempat ini saya mau bersihkan teman teman ini kotor banget mau saya keluarin kemudian saya bersihkan biar tidak melebar kemana mana dan biar tidak bau ya teman teman ya di dalamnya juga seperti itu teman teman meskipun ini butuh ekstra perawatan tapi ya tidak begitu pusing teman teman yang penting sudah dipasang sudah dites sudah bagus dan dia akan otomatis ya teman teman ya mungkin sampai disini dulu videonya terima kasih sudah mengikuti sampai ketemu lagi di video selanjutnya